hai oke guys selamat datang di channel yang kilim guys di video kali ini gua akan kasih tahu kalian guys tips buat kalian cari ruby di meta sekarang ini guys sekarang kan metanya udah belum update belum update-update guys ya belum update segel illustrator jadi kita kalau para pengumpul ruby itu kita kayak gini guys kalian mau cari ruby ini pasti susah banget guys kalau kalian mau dapetin ruby disini gua akan kasih tahu kalian cara buat kalian dapetin ruby yang ya gua nggak tau sih ini di server kalian itu bekerja atau enggak tapi kalau di server satu-satu ini masih bekerja guys ya kalau cara gua ini ya ini yang biasa gua lakuin guys dan gua pertama akan kasih tahu kalian cara yang paling gampang dulu buat dapetin ruby dan cara yang paling gampang ini biasanya ruby nya itu laku sekitar sehari atau dua harian guys nggak selalu laku ya kalian harus jual-jual terus soalnya cara yang paling gampang ini pas orang juga banyak udah tahu guys ya caranya nah kalau cara gua sih gua biasanya jualan ini guys ini jualan horndress guys ini jualan horndress ini paling gampang guys saya bisa lihat di auksion 20 nya itu orang pada ngasih 10 ruby kini 10 ruby kini ya kalian mending langsung kumpulin sebanyak 100 kalian terus bid 50 guys ini kadang pasti pasti ini kepake guys horndress tuh kepake buat kalian yang udah mungkin udah level untuk bisa solo Nobel kan kalian butuh horndress guys buat apa buat kalian bisa buat crafting ini guys crafting elixir epic elixir elixir potion atau pet yang pet potion ataupun kan juga bisa crafting mid-grade resurrection pill ini guys ini buat ningkatin lifespan attendant atau pet yang udah gradenya A atau B itu kepake guys ya itu cara yang paling gampang yang gua tahu itu yang pertama nah cara yang kedua yang lebih gampang lagi guys gua nih kasih tahu nih ini gua atau sih ini gampang buat kalian tahu buat kalian gampang atau enggak tapi kalau bagi gua ini gampang guys soalnya dia kita cuma nih material yang kalian buat itu kalian cuma ke bagian tools gua kasih lihat ya Nah aloi stick ini guys ini carinya itu sepertinya gampang banyak yang bilang ini susah bang kalau buat crafting aloi stick bang ribet lama sepertinya enggak lama guys gua kasih tahu aja kalian cara-cara nyantar ya nih kalian lihat di auksion ini selalu aloi stick ini selalu kepake guys selalu kepake buat kalian yang mau buat kecer guys kalian mau buat kecer warna ungu warna emas warna merah guys itu pakai pasti pakai aloi stick guys jadi aloi stick itu harus kalian manfaatin guys karena aloi stick itu sumber pendapatan ruby kalau menurut gua itu gede banget cara dapetin itu gampang guys ya nih gua kasih tahu cara buat dapetin cara buat aloi stick itu kalian kan butuh ini dua yang biru iron egot bronze egot sama silver egot nah nih gua kasih tahu kalian aja ini bukan gua nggak tahu sih ini rahasia atau bukan tapi untuk kalian yang udah tahu ya bagus kalau kalian belum tahu kasih tahu guys cara buat kalian farming iron yang banyak itu nih kan kita kebagi tiga negara nih ada westmond ismond sama shortmond untuk tempat produksi atau tempat yang paling banyak respon iron itu ada di shortmond untuk silver itu dia banyaknya di firey hills guys dan untuk bronze itu ada di beris atau di westmond nah jadi kalau kalian gua kasih tahu aja ini tips gua ini gua biasa kayak gini gua sehari itu gua bisa kumpulin sekitar tiga alu tiga dua sampai tiga aloi stick guys ini cara yang paling gampang yang enggak perlu sampai kalian korbanin segel dan buat hajar Nobel tuh itu ntar gua bakalan kasih tahu juga guys ya ini gua caca kasih tahu cara yang paling gampang ya kalian ke ismon dulu kalian beli aja tiket disini beli visa atau pasport di bagian dekat sini nih pakai yang diharbor lah kalian pergi ke ismon beli aja sejam guys sejam kalian farming disini sejam gua biasa bisa dapetin sekitar 80-100 silver gas gua farming sini 80-100 silver itu bisa gua farming di sekitar gua biasa bentar gua biasa kalau kita dari sini tower sini gua bisa disini gas daerah sini dan daerah sini ini tempat gua farming ruby guys eh farming ruby ya farming ruby juga kan gua farming silver di sini gua cari silver nih sampai dapat 80-100 kalau belum selesai waktu sejam gua biasa udah balik guys gua udah balik ke shortmon lagi nah kalau shortmon kan kita gampang karena ini negara gue jadi gua cari cari pokoknya lah cari 80-100 sampai 100-100 iron juga terus habis itu gua kesini lagi ya ke tempat harbour ini kita ke bagian westmon lagi di westmon ini banyak banget sekali guys banyak banget itu si bagian choppernya tugas atau broncenya tuh bronze broncenya itu banyak banget disini guys kalian bisa dapetin kan bronze itu buatnya dari chopper kalian tempat gua farming bronze itu gua biasa di daerah sini dan di daerah sini gua farming-farming bronze itu disini guys bukan seharusnya di seluruh seluruh westmon ini banyak banget broncenya kalian bebas mau cari di bagian mana aja disini disini terus setelah guys pokoknya di asalkan kalian datang ke westmon itu tempat memang produksinya chopper atau bronze itu guys itu banyak banget disitu nah kalau kalian udah target segitu sehari dapet 10 atau 100 bronze dan 100 silver 100 iron guys kalian lihat aja kalian kalau kalian mau crafting ini kalian kalian butuh 2 ini 2 ini bisa dipakai buat ini guys dari 10 fine iron igot ini guys yang kalian pakai ini buat 1 fine iron igot ini kalian butuh 10 iron guys jadi kalau kalian kumpulin 100 kalian bisa buat 10 fine iron igot guys nah terus kalian bisa buat 5 uncommon iron igot ini guys eh nggak 5 sih buat ya buat 5 uncommon iron igot guys terus kalian bisa crafting bagian ininya alloy sticknya ini bisa kalian buat secara 2 guys kalian bisa buat 2 alloy stick setiap hari guys tapi kalau kalian nggak mau buat alloy stick gua bisa kasih saran kalian guys ini kan butuh 3 material kayak gini nih butuh 3-3 kayak material kayak gini nih nah kalau kalian nggak mau buat super iron igot itu kalian bisa buat ini aja guys ini tapi kalian butuh first jade juga guys nah kalau kalian udah buat super super iron igot ini guys itu harganya bisa segini gua kasih lihat nih ya tuh harganya bisa lebih mahal dari kalian buat alloy stick cuma cuma lagi nih ada cumanya guys kalau kalian mau crafting ini ini kalian butuh harus bisa panen first jade itu guys first jet dan kalian juga harus bisa open super bronze ini guys nih gua kasih lihat di bagian life skill untuk kalian yang belum naikin kalau processing gampang kan mana nih untuk processing naikin levelnya gampang sih kalian tinggal tinggal ini aja kalau disini processing kalian tinggal buat yang war hijau ini ataupun kalian bisa buat buat ini guys kalian sekali buat kayak gini nih contohnya sekali buat langsung 200 gitu abis-abisin aja guys ini ya nggak apa-apa kalian tinggal abis-abiskan saja ntar buat ntar naik level kalian cepet juga nggak berasa terus cara kalian bisa dapetin first jade ini guys yang ini nih first jet ini kalian bisa ngambil dari first first jadi ore first jadi ini banyakannya tuh di daerah salju guys di daerah salju ini banyak first jadi tapi kalian harus punya life skill miningnya itu harus udah mencukupi guys mana gua lihat nah ini nih gua lupa ini harus level berapa ini guys pokoknya nih antara level 35 30-an ke atas guys ya harus 35-an mungkin ya kalian baru bisa bisa mining first find jadi ini guys baru kalian bisa crafting ini untuk dijual guys kalau ini memang lebih lebih banyak diminati daripada aloistik guys ya aloistik harganya 10 kalau ini bisa 20-30 orang jual guys ya jadi kalian sendirian tentuin guys kalau kalian mining skill kalian udah tinggi kalian bisa crafting ini untuk cari ruby guys ini pasti laku kok percaya sama gua ini kalau kalian jual bebas kalian mau jual silver bronze atau airan itu pasti laku percaya sama gua karena itu itu salah satu trik gua kalau lagi bener-bener butuh ruby guys ya gua jualan itu tapi karena sekarang gua ruby di stok ruby gua masih banyak jadi gua nggak itu guys nggak nggak jual-jualan yang receh lagi guys nggak jualan yang itu dulu guys karena gua karena itu memang kayak tips yang paling gampangnya guys itu yang pertama nah sekarang gua mungkin akan kasih tau kalian yang agak susahnya guys buat kalian capet ruby-nya guys yang agak susahnya itu sebelum gua nggak tahu ini susah atau nggak tapi kalau gua ini mungkin agak susah guys karena rebutannya itu guys gua bakal kasih tau kalian guys cara berikutnya ini kalian cukup nih 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 oke bukan disini ini guys gua lepasin dulu lah item di attendant gua ya nah ini nih guys kalian cukup gua kasih lihat tapi ini nggak selalu ada ya ini itemnya ini nggak selalu ada kalian harus bisa cari guys nah kalian bisa jualan ini guys jualan birch quick 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 quiver yes kalian bisa jualan ini aja kalian bisa lihat di auksion di auksion itu orang jualnya ini pokoknya intinya yang warna emas aja guys kalau warna ungu atau warna emas kalian bisa jualan aksesoris itu guys itu biasa dibeli orang kemarin gua udah lihat orang ada yang jual yang bridge quicker ini quiver ini sekitar 40 bit poinnya sampai 200 ini guys yang jual ruby ya bridge quiver tapi ini nggak nggak selalu ada guys kalian harus carinya itu di kalian pernah nggak sih kalau di jalan-jalan kayak gini lagi hunting atau lagi jalan-jalan ketemu kayak gerobak-gerobak gitu guys tukang gerobak tukang kayak tukang gerobak shoma gitu yang didorong sama cimera lain itu ini gua cari biasa di sekitar sini ada satu guys ya gua tunjukin itu bentuknya kayak gimana semoga aja tuh ya kalau nggak ada kalian bisa cari sendiri kalian bisa cari sendiri guys saya kalian pasti tau loh guys kayak bentuk-bentuk yang kayak gerobak itu kalian bisa samperin guys terus kalian buka shopnya kalau hoki itu biasa ada yang jualan yang emas ataupun yang ungu guys nah kalian crafting terus kalian jual guys itu cara yang mungkin agak gampang nah cara yang berikutnya ini yang ini yang gua terapin setiap hari juga gua setiap hari itu kerjaannya hunting nobel yang nggak pakai segel guys hunting nobel yang gampang itu kayak gimana tapi ini harus bener-bener kalian harus harus-harus ekstra bisa mahamin kayak pattern map ini guys pattern kayak keluar nobel-nobel kayak gini misalkan kayak gini kalian harus hafal guys soalnya target kalian itu cuma tiga guys kalian cuma targetin tiga nobel yang nggak pakai segel yang gampang di kill yaitu frost horn rhino frost horn rhino yang belum tau itu ini gua kasih liat guys ya bentuknya tuh gua udah pernah ngekill frost eh frost horn rhino frost pertama frost beer itu target paling utama kalian kalian harus kejar frost beer tapi kalau untuk frost beer ini dia di map salju nggak keluar bentukan di saljunya ya dia nggak kelihatan di salju jadi kalian harus bisa sebisa mungkin harus bisa cari ini guys keliling map salju frost beer ini terus frost lobcray nah untuk jain frost lobcray ini dia kelihatan di map ini yang biasa gua cari frost lobcray terus yang satunya ini adalah bentar guys nah ini frost horn rhino guys mereka bertiga ini nobel yang ada di tempat-tempat salju gini guys tempat-tempat salju gini di sini gua ada pokoknya kalian intinya harus bisa ngehafalin patternnya guys kalau kalian udah bisa ngehafalin kapan nobelnya itu kira-kira udah mau respawn kalian udah harus siap-siap guys dateng kesini guys ya sekitar sejaman gitu lah guys kalau kalian abis respawn misalkan abis respawn di negara shortnya disini nih ini kadang dia bisa drop spawn 2 guys kalau pertama misalkan ini nobel ya kalian gas kesini kalian teleport kesini tau-tau ntar bakal disini ada keluar lagi satu guys biasanya sih kayak gitu ya yang gua lakuin selama ini guys gua banyak banget gua kumpulin nobel bisol guys disini nah drop apa aja yang bisa kalian kumpulin dari situ kalian bisa kumpulin ini guys dari 3 nobel itu kalian bebas kalian mau kill atau mau time kalau gua sih gua kill gua ngambil aman ya guys kalian cari nobel bisol ini dijual itu masih laku 10 rubi guys nah kalau kalian punya banyak kalian bisa dapet banyak banget tuh kalian lihat tuh ini aja yang 5 eh mana mana orang beli ini pokoknya sekitar rata-rata 10 rubi guys 10 rubi sampai 20 rubi lah kayak kalau bener-bener butuh 20 rubi juga disikat sama orang ini guys ya paling kan 10 rubi lah untuk 1 nobel bisol ini ya kalian tarik tarik kita ambil harga normal aja 10 rubi jadi kalian farming aja guys farming nobel tanpa segel guys nah selebihnya kalau nah ini udah ada yang keluar nih ada yang baru nih wah ini karena gua lagi buat konten aja nih kalau gua lagi buat konten ini gua hajar nih ini baru keluar nih ah ntar aja deh biarkan aja guys nah gua bakal kasih tau lagi guys ya kalau kalian mau cari rubi lagi ini ada satu cara lagi guys tapi ini gak selalu drop ya barang ini ya ini nih kalian bisa nah ini nih kalian cari golden scale shell ini guys shell ini pasti kepake guys ini kepake buat apa ntar gua kasih tau ini kalian bisa cari ini guys ini kalau di serve 101 kadang laku kadang gak nih guys jadi ada yang jual satunya itu 10 rubi dia buat apa? buat crafting ini guys buat crafting si senjata rumble gun sini guys kalian butuh ever changing disini ever changing disini kan craftingnya disini nah ini nih kalian butuh golden scale shell ini guys nah golden scale shell itu kalian bisa dapetin dari mana? kalian bisa hunting giant ataupun nobel yang ada di centra guys itu ntar bakalan ada chance buat drop golden shell itu guys scale itu guys itu cara yang biasa gua pake guys ya kalau kalian mau hunting nobel bisol itu worth bagus nah ini cara yang lainnya guys kalau kalian gak mau gak mau dijual kalian bisa buat gaca-gacaan guys ini ini yang hardcore nya sih ini hard hard cara yang paling susah buat dapetin rubi guys sebenernya guys ya ini kalian tergantung hoki kalian kalau kalian sukanya gaca dan kalian menurut kalian hoki kalian tinggi jadi kalian bisa gaca aja guys pake nobel bisol kalian itu kalian gaca-gaca aja disini guys pakai satu sekali gaca itu pake butuhin satu nobel bisol dan material yang lain kalau untuk material yang lain ini pasti gampang dicari guys ini tinggal kalian tinggal kill elbor tapi untuk elbor sekarang agak langka ya untuk crafting ini ini kalian bisa kill groguana ataupun spike lizard untuk dapetin groguana scale nya kalian bisa gaca-gaca yang gaca equipment down intinya guys gaca equipment down untuk dapetin apa ada chance buat kalian bisa dapetin material atau nah equipment phoenix helmet guys kalian bisa lihat phoenix helmet ini banyak kok yang jual guys ini pokoknya tipe-tipe phoenix ini rata-rata kisarannya itu masih orang jual itu sekitar mau itu weapon mau itu senjata rata-rata sekitar tiga ratusan tiga ratusan sampai seribu ruby guys itu masih laku kok percaya sama gue kalau kalian memang ngeriakin kayak hoki kalian itu tinggi dan kalian suka gaca silahkan kalian pake nobel bisol kalian untuk gaca tapi kalau kalian yang mau ngambil pasti guys kalian silahkan jual nobel bisol kalian aja satu nobel bisol itu dihargain 10 ruby guys ya kalau ini gak susah kalian udah kill nobel kalau dapet nobel bisolnya langsung jual nobel bisolnya gak perlu gaca nah seterusnya itu yang ini ngandelin hoki juga guys kalian bisa kill nobel air apapun guys nobel air apapun untuk cari ya plan define gak pernah ke video video yang pernah gue buat guys kalian bisa dapetin ini guys desain desain define cut girl yang at most define cut girl guys ini ada chance nya kalau kalian kill nobel air guys ya nobel air apapun gue gak tau apapun sih guys soalnya gue udah pernah kill giant eh nobel yang kerapu itu groper gue pernah dapet plan untuk at most define cut girl dan gue buat disini dan gue pernah trio lagi trio sama temen gue sama pak nonem sama pak cat boy kita lagi hajar transparan ray itu transparan ray yang di laut sekitar sini kalau gak salah kita pernah dapet plan at most yang define cut girl itu guys dan itu yang didapet yang yang pas gacha itu yang dapet cat boy guys di sekitar sini kalau gak salah nah jadi kalau gue bisa tarik kesimpulan berarti itu define cut girl yang plan at most itu bisa didapetin dari semua ikan mungkin guys ya semua jenis ikan nobel soalnya gue dapet dari nobel grouper guys dan cat boy yang kemarin itu kita dapet dari transparan ray ya gue gak tau kalian pernah dapet dari ikan apa aja itu yang cara yang paling mungkin agak susahnya guys ya nah cara yang agak susahnya lagi ini guys kalian ini bener-bener hoki sih kalian harus bisa cari telur pet nobel gitu guys pet-pet nobel apa yang masih laku sekarang gue bakal kasih tau kalian guys disini kemarin gue laku jualin fire lop kre ini sekitar gue hargo buka harganya tuh 180 rubi ini 180 rubi sampai 250 rubi dan ini mungkin lakunya sekitar 200 rubi ini ya jadi ada pajak 20% jadi ini cuman ke gue 180 rubi ini gue jualin fire lop kre pet apa aja yang masih laku untuk pet nobel disini gue kasih liat nih pet yang masih laku itu ini gampang banget guys sebenernya guys ya yang bakalan bener-bener sekarang yang lagi naik naik-naik harganya itu masih standar lah guys untuk sekarang pet nobel itu adalah nobel ini guys nobel frost beer frost beer ini masih naik masih masih kepake frost beer ini frost beer frost beer ini gak perlu pake segel ya ini pertama gue pasti tau juga jenis-jenisnya frost beer fryer lop kre frost lop kre stone bug sama satunya itu saprus guys saprus itu ada 4 kalian hafalin enggak sih ada 4 ada 6 juga sih ini gue kasih liat nih dari sini gak bisa kasih liat ya dari sini nih guys dari pet aja nih dari pet sini yang masih laku itu giant frost beer ini masih laku ini lakunya sekitar 180-an sampai 250 rubi ini masih laku ini ya yang gue kasih tau ini 180-250 rubi ya giant frost beer terus frost lop kre giant fire lop kre giant frost jiradir terus giant frost lee tiger stone bug terus terus ini gak nih yang kepakenya itu ini buat material itu guys material transformasi sih yang ice gator sama flame gator guys itu sama saprus satunya giant saprus ini masih kepake guys buat mereka-mereka yang lagi pengen transform pet guys ya ini soalnya kan kebanyakan orang di server 101 ini gue lihat pada banyaknya makanya ini guys dragon horse kalau dragon horse itu yang dibutuhin itu guys yang dibutuhin fire lop kre frost lop kre fire flame ambergator sama ice ambergator sama satunya itu saprus guys sama stone bug kalau gak salah ya kalau gue gak salah kalau gue salah kalian bisa ralat guys ya pokoknya intinya yang gue sebutin itu pet-petnya itu masih laku guys kalau kalian mau kalau kalian yakin hoki kalian tinggi kalian bisa time itu guys dan kalian bisa cari itu tapi itu agak sulit guys ya makanya gue bilangin ini tipsnya agak sulit untuk di meta sekarang ini yang paling sering diterapin orang itu ya itu gacha hoki ini guys hoki gacha-gacha disini guys tipsnya orang banyakin nobel bisol yang gak dijual orang tapi pake buat nge-gacha di bagian down ini buat dapetin armor-armor fenix guys ya gue gak tau kalau kalian yakin kalian bisa dapet silahkan tapi kalau kalian yang mau yang duit yang pasti ruby yang pasti kalian jualan itu guys nobel bisol ini beberapa tips yang gue kasih tau guys ya mungkin masih banyak lagi tips yang gue tau tapi gue gak sadarin aja guys ini guys ya tapi yang udah pasti laku yang gue kasih tau ke kalian ini ini pasti pasti laku guys yang gue kasih tau kasih tau kalian ini ya misalnya yang gue lakuin tuh banyak sih untuk dapetin ruby cuma gue sharing ini beberapa aja guys yang gue yakin kalian bisa dapetin dan kalian mampu lah guys untuk dilakuin guys ya kalian tinggal jualan jualan seperti yang gue bilang ini kalian bisa jualan super iron igot bronze igot ataupun jualan aloistik ataupun kalian bisa jualan ini guys jualan mana tadi ini nah ini horndress ini yang gue lakuin setiap hari guys ataupun kalau kalian misalkan kalian gak kepake ini ya red gold piece atau platinum piece atau golden piece ini kalian bisa jual aja nih gue kasih liat ya harga-harganya nih guys ini aja golden piece ini golden piece ini satunya itu 10 ruby 10 ruby 10 ruby orang jual nih ini masih laku kok 10 ruby 20 ruby masih raku nih golden piece mau itu golden piece mau itu ini guys kayak platinum piece kayak gini ini masih laku 10 ruby kadang guys orang pasti beli guys soalnya buat apa buat crafting senjata itu rata-rata perlu itu guys kalian butuh golden piece butuh platinum piece butuh satunya itu apa itu yang red gold piece ya bentar gue cek ya nah ini nih kalian butuh red gold piece juga guys kayak gini nih kalian bisa jualan nih cara dapetinnya itu kayak gimana kalian tinggal mining aja guys mining yang di map ada gambar kayak batu mining gitu guys bentar gue bisa kasih lihat ke kalian disini aduh gak ada ah ini nih kayak gini nih ini contohnya nih kalian bisa baca lux gold mine kalau buat cari lux gold mine itu ada di short kalau untuk bagian red gold mine itu ada di east mount untuk gold itu ada di west mount tapi bebas guys kalian dapet misalkan kalian dapet lux gold pun ataupun red gold pun atau gold piece nya kalian bisa langsung isi kalian tuker aja guys misalkan kalian mau tuker red gold yang kalian butuhin itu adalah lux gold guys jadi intinya sama guys kalau kalian dapetin lux gold red gold atau gold kalian intinya bisa dituker-tuker semuanya ini guys bisa kalian tuker-tuker nah kalian bisa jual aja kayak gitu guys mungkin untuk saran ruby gue ini gue gak tau ini di server kalian masih bekerja atau bekerja atau enggak tapi kalau di server 101 gue yakin ini masih bekerja guys karena gue setiap hari ngelakuin daily ini guys ya gue gak tau kalau mungkin ini setelah gue share video ini mungkin udah gak bekerja atau bekerja semoga aja masih bekerja guys ya karena makin banyak orang yang ngelakuin tips kayak cara kayak gini mungkin harga barang-barangnya itu mungkin akan bertambah murah guys karena apa? karena ya makin banyak makin banyak produknya ya harga barang pasti makin turun ntar guys ya semoga aja itu gak berpengaruh guys ya untuk jualan honor grass ini guys ini gampang kok panennya di bagian salju guys kan cukup butuh mana tuh gatheringnya ini horn grassnya ini nanti untuk sekitar level berapa belas gue lupa guys 120-an ya gampang lah ini buat dapetin honor grass ini guys gak susah itu untuk dapetin ruby yang gampang dan cara-cara dapetin ruby yang gampang dan agak sulit itu guys sebenernya guys ya ya gue gak bisa kasih kasih banyak lah guys karena gue juga agak kesusahan buat cari ruby sih sebenernya untuk yang saat ini ya semoga aja hari Senin besok update jadi kita bisa buru-buru illustrator ataupun ada update baru yang sehingga kita gak stuck disini buat cari ruby guys gue jujur aja untuk sekarang cari ruby itu yang mungkin paling banyak itu ya cuma dari sini guys cari gaca-gaca equipment cari equipment kayak gini kayak phoenix skin mask ataupun dapetin atmos helmet setara-setara atmos gini kalian jual masih laku kok ini bareng-bareng atmos kayak gini sama phoenix ini masih laku itu yang paling sering dilakuin sama para pencari ruby sekarang guys ya dan semoga video ini bermanfaat buat kalian gue Yongkilim pamit menduduk dulu guys ya kalau kalian suka sama videonya dan suka sama channel kalian bisa like dan subscribe guys oke see you on the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati